Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Hamdan wa syukranillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nizamul Islam, Bab Tariqul Iman Bismillah, kita mulai dengan kitab berbahasa Arab pada paragraf 10, Bab Tariqul Iman Dipersilahkan untuk mencocokkan harokat pada layar yang tertera Baik, pelan-pelan Bismillah Wa amma Thubutul hajati ilal rusul Fahuwa anahu Thabata anna linsana Makhluku Lillahi ta'ala Wa anna Tadayyuna Fitriyun Fil insan Li anna hu Li anna hu Gharizatun Min gharaizih Fahuwa Fahuwa fi fitratihi Yukaddisu Khaliqah Wahadzatun Taqadisu Huwa al-ibadah Wahia al-alaqatu Bayna al-insani Wal-khaliqi Wahadzatun Fala buddha Min tanzimi Hadihil al-alaqati Binizamin sahihin Wahadzatun Wahadzatun Nizamuh Min al-khaliq Wa bima anna hu La buddha Min ayyuballigh Al-khaliq Hadhan nizama Lil insan Lidhalika Kana La buddha Min al-rusuli Yuballighuna Nasa Dinallahi Ta'ala Baik kita lanjut Pada Buku terjemahan Bismillah Adapun bukti Kebutuhan manusia Terhadap para rosul Dapat kita lihat Dari fakta Bahwa manusia Adalah Makhluk Allah Subhanallah Ta'ala Dan Beragama Adalah Sesuatu yang Fitri Pada diri manusia Karena Termasuk Salah satu Naluri Yang ada Pada manusia Dalam fitrohnya Manusia Senantiasa Mensucikan Penciptanya Aktivitas inilah Yang dinamakan Ibadah Yang berfungsi Sebagai Tali Penghubung Antara manusia Dengan Penciptanya Apabila Hubungan ini Dibiarkan Begitu saja Tanpa aturan Tentu Akan Menimbulkan Kekacauan Ibadah Bahkan Dapat Menyebabkan Terjadinya Penyembahan Kepada Selain Pencipta Jadi Harus ada Aturan Tertentu Yang mengatur Hubungan ini Dengan Peraturan Yang Benar Hanya saja Aturan ini Tidak boleh Datang Dari Manusia Sebab Manusia Tidak mampu Memahami Hakikat Al-Kholid Sehingga Dapat Meletakkan Aturan Antara dirinya Dengan Pencipta Maka Aturan Ini Harus Datang Dari Al-Kholid Karena Aturan Ini Harus Sampai Ketangan Manusia Maka Tidak Boleh Tidak Harus Ada Para Rasul Yang Menyampaikan Agama Allah Ini Kepada Umat Manusia Al-Dalil Aydan Ala Hajat Nasi Ila Rusuli Hua Anna Al-Insana Bi Hajatin Ila Ishba'i Ghora'izih Wah Hajatih Al-Udawiyyah Wahada Al-Ishba'u Ila Sara Duna Nidham Yuaddi Ila Ishba'i Al-Khata'i Awishadhi Wah Yusebibu Shaka'al Insan Falabuddah Min Nidham Yunazimu Ghora'izal Insani Wah Hajatih Al-Udawiyyah Wahada Nidham La Ya'ti Minal Insan Lianna Fahmahu Litanzimi Ghora'izil Insani Wahajatih Al-Udawiyyah Urdatun Littafawuti Wal-Ikhitilafi Wat-Tanakudi Wat-Tathuri Bil-Bay'ati Lati Lati Ya'ishu Fiha Wa'idha Turika Thalika Lahukana Annidham Urdatan Littafawuti Wal-Ikhitilafi Wat-Tanakudi Wat-Adda Ila Shaka'il Insan Falabuddha Min Ayyakuna An-Nidhamu Min Allahi Ta'ala Bukti lain Kebutuhan manusia Terhadap Para Rasul Adalah Bahwa Pemuasan manusia Terhadap Tuntunan Ghorizah Atau Naluri Serta Kebutuhan Kebutuhan Jasmani Adalah Keharusan Yang Sangat Diperlukan Pemuasan Semacam Ini Jika Dibiarkan Berjalan Tanpa Aturan Akan Menjerumus Ke arah Pemuasan Yang Salah Dan Menyimpang Yang Pada Gilirannya Akan Menyebabkan Kesengsaraan Umat Manusia Dengan Demikian Harus Ada Aturan Yang Mengatur Setiap Naluri Dan Kebutuhan Jasmani Ini Hanya Saja Aturan Ini Tidak Boleh Datang Dari Pihak Manusia Sebab Pemahaman Manusia Dalam Mengatur Naluri Dan Kebutuhan Jasmani Selalu Berpeluang Terjadi Perbedaan Perselisian Pertentangan Dan Terpengaruh Lingkungan Tempat Tinggalnya Apabila Manusia Dibiarkan Membuat Aturan Sendiri Tentu Aturan Tersebut Akan Memungkinkan Terjadinya Perbedaan Perselisihan Dan Pertentangan Yang Justru Akan Menjerumuskannya Kedalam Kesengsaraan Maka Aturan Tersebut Harus Datang Dari Allah Subhanallah Wa Ta'ala Melalui Para Rasul Demikian Pembacaan Kitab Nidrumul Islam Pada sesi Kali ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh